Ini aktivitasnya jama' umrah di pagi hari ya Di pagi hari menjelang siang ya Wuuuh ini burungnya ini Burungnya ini bisa beratraksi muter-muter ini Wuuuh ini keren kan burungnya ini Burungnya keren-keren ini bisa muter-muter ini Saya akan berbagi terus suasana Di sekitar Masjidil Haram ya Jadi ini untuk memberikan gambarannya Untuk para calon jama' umrah, calon jama' aji Ataupun untuk mengenang Bagi jama' umrah atau jama' aji Yang telah ya, telah melaksanakan umrah Ataupun telah melaksanakan aji Doa saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di vlog saya Masawi Alhamdulillah, kali ini saya berada di Kota Suci Mekah Alhamdulillah, tempatnya ini di Perhotelan Jama' Umrah Dan di pagi hari ini menjelang siang ini Saya akan berbagi ya, suasana Kota Mekah ya Dari Perhotelan Jama' Umrah Nanti akan menuju ke Masjidil Haram Mekah Al-Karama Masjidil Haram Mekah Al-Karama Masjidil Haram Mekah Al-Karama Masjidil Haram Mekah Al-Karama Ini ya, suasana di Perhotelan Jama' Umrah ya Ini di depan ini di hotel Fajr Al-Badak ya Dan di pagi hari ini Jama' Umrah Assalamualaikum Mulai beraktifitas ya Mulai akh bagi dasar ini Aktifitas Jama' Umrah yang melaksanakan Ibadah Umrah Memang Fajr Al-Badik II ini Selalu dipadati Atau selalu dikontrak Jama' Umrah Atau travel-trap Umrah asal Indonesia Nanti saya akan tanya-tanya ya Jama' dari mana ini Dan di pagi hari ini saya Akan berbagi ya Suasana Kota Suci Mekah Al-Mekah Al-Karama Mobil khusus ini Saya berangkat dari Perhotelan Jama' Umrah Menuju ke Masjidil Haram ya Insya'Allah Suasana pagi yang indah ya Masya'Allah Allah Ini penampakan Daerah Perhotelan Jama' Umrah ya Di Kota Mekah Ini di pagi hari Begitu pula Aktifitas para Jama' Umrah Di pagi hari Yang saat ini banyak sekali yang Menuju ke Masjidil Haram ya Untuk Melaksanakan Umrah Ataupun ibadah yang lainnya ya Nah ini ada toko kecil Akan tetapi sangat strategis ya Dan lengkap Ini toko kecil Di sekitar sini banyak sekali Hotel-hotel yang ditempati Jama' Asal Indonesia Seperti ini akuntuk Jawa' Rah Al-Masyair ini Begitu pula ini Jama' Umrah yang Mau meninggalkan Kota Mekah ya Menuju ke Tanah Air Ini sudah bersiap-siap Mau menuju ke bandara Nanti biasanya itu sebelum duhur ya Oh ini dari Silengsi Mbokor Ini dari Indonesia ini Ada tulisannya dari Grio Dari Grio Alam Sentosa Kelorangan Pasir Angin Kecamatan Silengsi Kabupaten Mbokor Mau menuju ke Oh sudah siap Jama'ahnya ini Masya Allah Mau pulang ke Indonesia Mbak Madinah Masya Allah Dari Cilengsi ya Dari Cilengsi Dari mana Oh Masya Allah Ini ya Jama'ah yang Mau Ternyata mau ke Madinah ya Bukan ke Tanah Air ya Ada yang ke Madinah Ada pula yang ke Tanah Air Dan ini Jama'ah yang ada disini Mau ke Masjidil Haram Dan cuaca kota Mekah saat ini Walaupun ini Hampir jam setengah sebelah siang ya Cuaca Mekah Ini menurut saya sih Masih lumayan ya Sejuk Tidak panas ya Hari ini loh ya Hari ini Allah Akbar Ini Jama'ah dari Vanasya Travel Umrohnya Vanasya Situasi dan kondisi Kota Mekah Seperti ini ya Jadi nanti Gambaran untuk Para calon Jama'ah Umroh ya Gambarannya seperti ini ya Kalau di pagi hari ini Ini pagi hari menjelang siang ya Ini Jama'ah mau menuju ke Masjidil Haram Mungkin yang tidak mau ke Kainu Krom Mereka mencari tempat ya Untuk sholat duhur nantinya Oke saya akan menyeberang Untuk melihat situasi dan kondisi di sekitaran sini Ini ya Ternyata di sini ada pasar Tuh pasar tumpah ya Hasilnya pasar tumpah tuh Mereka menggelar Dagangannya di pinggir-pinggiran jalan Dan ini Lumayan lah Ini biasanya sih Tidak mahal Kalau Sini Asyaradal Atau orang Arab mengatakan Abu Asyaradal Abu Asyaradal itu serba 5 rial Kalau ini Abu Asyaradal juga ini Jam-jamnya ini Wah bagus 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 Cuman 10 rial 1 rial Dan rial Jadi disini murah-murah ya Kalau di pinggiran jalan ini Dijamin murah ini Ini kesempatannya Jamaah sambil berangkat Aduh ini ada casetera kecil-kecil juga Bagus Bagus Berapa ini Berapa 3.10 3.10 Pintar Ayo diborong Bu Ayo Jamaah dari mana ini Dari Gresik Dari Gresik Beri pun kabar sehatan Ini 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 di Gerbuk Masawi Ini Jamaah dari Gresik sedang belanja Dari Magetan Bu Jamaah dari Gresik Belanja di pinggiran jalan Ya Gak apa-apa Ini Wah ini ternyata orang-orang Turki juga Senang belanja di pinggiran jalan ya Bukan saja orang Indonesia Nah nanti kalau ingin Bersedekah makanan burung Ini 5 real ini Bu 5 real Bu 2.5 real Bu 2.5 real disana tadi Bu 2.5 real Ini ya Kalau yang ingin sedekah Ke burung-burung Kesayangan Rasulullah Ini ada lokasi Atau support Jamaah dari mana Bu Dari Kalimantan Kalimantan Masya Allah Pagi-pagi ngasih sarapan ke burung Kesayangan Rasulullah Aduh Alhamdulillah Alhamdulillah Kike Ini ya aktivitasnya Jamaah Umrah di pagi hari ya Di pagi hari menjelang siang ya Ini burungnya ini Burungnya ini bisa beratraksi Muter-muter ini Ini keren kan burungnya ini Burungnya keren-keren ini Bisa muter-muter ini Saya akan berbagi terus suasana Di sekitaran Masjidil Haram ya Jadi ini untuk memberikan gambarannya Untuk para calon jamaah umrah Calon jamaah haji Ataupun untuk mengenang Bagi jamaah umrah atau jamaah haji Yang telah ya Telah melaksanakan umrah Ataupun telah melaksanakan haji Doa saya ya Dari Tanah Suci Mekah Nukarmah Yang belum melaksanakan haji Atau belum mendaftar ya Mudah-mudahan Allah SWT ya Memberikan kelancaran rezeki Mempermudah kalian semuanya Bisa berkunjung ke Tanah Suci Mekah Melaksanakan ibadah haji dan umrah Dan jenis ini jangan khawatir ya Kalau sekedar air minum Walaupun air disini mahal Lebih mahal dari solar ya Lebih mahal dari Air ini lebih mahal dari solar ya Solar lebih murah ya Solar aja ini setengah Satu liter ini cuman Nus halalah setengah halalah ya Akan tetapi air ini Ini cuman 300 mili ini Setengah halalah Jadi lebih mahal Soal air daripada diesel Masya Allah Nah di pagi hari disini berbagi air ya Garatis Disini air gratis Tidak membayar ya Inilah kota Suci Mekah Hal Mekah Kalau masalah air Tidak usah khawatir Di sepanjang jalur Menuju ke Masjidil Haram Ada orang yang Membagi-bagian air gratis Ini suasananya Ya Allah Assalamualaikum Indonesia Jamaah dari Turki Menyapa Mas Awi Ternyata subscribernya Mas Awi Ada ini jamaah dari Indonesia yang berangkat umroh Jadi kalau masalah suhu udara Sejuk ya Akan tetapi Berhubung disini tuh Kalau kita di Terik matahari ya Terik matahari tuh panas ya Sehingga Membuat panas ya Kalau kita di tempat yang tadi Seperti ini Dingin disini tuh Ternyata disini Masih ada yang berjualan Sini guys Oh ini oleh-oleh Mas Masan ya Mas imitasi Kata orang sih Ini baju yang baru ya Ini kopiah-kopiah Untuk oleh-oleh Murah-murah ya Dua real Ini dua real loh Satu ini Dua real satu Kita sudah mendekati Di Masjidil Haram ya Ini suasana terkini ya Dari Putra Sisi Mekah Dari Mas Awi ya Dan saya sekarang Berada di depannya hotel Swiss Hotel Salah suatu hotel Bintang 5 yang ada di Depan Masjidil Haram ya Ini Swiss Hotel Mekah Ini situasi Dan kondisi Di bawahnya hotel Al-Khufran Sofah Jadi Al-Khufran ini Termasuk Bintang 5 Dan biasanya ini Langganannya Jambah Umroh Indonesia ada Singapura Malaysia Brunei Yang paling banyak Disini tuh Karena lokasinya Dekat dengan Masjidil Haram Samping itu hotelnya Hotel Bintang 5 Dan lobbynya Sangat luas sekali ya Kita akan Cek disini Ini ternyata Tasnya besar-besar Ini jamaah dari mana Oh Ternyata dijual tasnya Ini Apa ini Buisan saja Saya berbagi Di jalanannya Tetapi Akan berbagi juga Di Pertokoanya ya Di sekitaran Masjidil Haram nih Sekaligus Saya akan memberikan Tutorial bagaimana Menukar uang disini ya Jadi disini Sangat gampang sekali Disini ada lokasi Dimana kita Kalau mau nukar uang ya Ini Ini di depan ini Masya Allah Ini toko-toko emas juga Nah ini ya Kalau pengen Tukar uang Atau money change Atau dalam bahasa Arabnya Itu syorop Ini disini Tapi saat ini Harus sabar ya Kalau unukar uang disini Ngantri Ini ya Ini antriannya Money Money exchange Money exchange Suasana pertokoannya Saya akan masuk Yang ngintip Sedikit ke dalam Ini ya Ini ya Kota Mekah ya Dari perhotelan Menuju ke Masjid Kita bisa melihat Kita bisa melihat-lihat ya Ini ada pertokoan-pertokoan Ada toko emas Wah ini ramai Ini di dalam Ini di pertokoannya Saya akan keluar lagi ya Ini dole Ini pintu masuknya Hotel Dar Ilman ya Royal Hotel Wah ibunya borong Semangka ini Alamudir Ini ada yang berbagi Ini guys Berbagi air Sekali lagi ya Disini gak usah khawatir Tentang air Akhir Syukuran Air gak usah khawatir Disini banyak orang Yang berbagi air ya Botol Botol Nah ini ya Saya ngambil air Saya kasihkan lagi ya Oh Ada juga yang berbagi Nasi disini Nasi Arab Ini jamaah Dari Makassar Yang sudah check out ya Mau meluncur ke bandara Mau pulang Atau mau ke Madinah dulu nih Dari Makassar Ini tas-tasnya ini Sudah siap Memang Check outnya Biasanya tuh Sebelum duhur ya Sebelum duhur Sudah siap Nanti habis duhur Langsung Check out Langsung pergi Menuju ke bandara Ataupun menuju ke Madinah Ini dari Malaysia ini Jamaah Haji Malaysia Sekali lagi Inilah situasi Dan kondisi Kota Suci Mekahal Mekarramah ya Allahu Akbar Sekali lagi Saya tidak bosan-bosannya ya Untuk memperingatkan Kalian semuanya Para tamu-tamu Allah Diyukur Rahman Untuk Nanti asal mempersiapkan diri Ketika melaksanakan umrah Apabila melaksanakan umrah Hati-hati Harus selalu bersama rombongannya Jangan lupa Membawa handphone ya Membawa nomor handphonenya Mutawibnya Membawa nomor handphone travelnya Agar apabila kita Terpisah dari rombongan Apabila kita Minta pertolongan Minta bantuan Dan nanti kita Mudah dipertemukan Dengan rombongannya Atau di Travel umrahnya Dan saat ini Saya berada di Kelataran Masjidil Haram Mekah Halum Karma Dan inilah para Jamaah Umrah yang Yang siap-siap untuk Melaksanakan Ibadah umrah Situasi dan kondisi Walaupun ini pagi Menjelang siang Sangat ramai sekali Dari Depan Masjidil Haram Mekah Halum Karma Doa saya mudah-mudahan Yang nonton video ini Dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bisa berkunjung Kutas Sisi Mekah Madinah Al-Munawrah Melaksanakan ibadah haji Dan merah amin Amin Ya Allah Ya Rabbul Al-Amin Dan sekian Tengah yang kali ini Mudah-mudahan Bisa memberikan Masa manfaat Para pesa semuanya Jangan lupa Apabila kalian Cuka dihutangin Silahkan share Kemudian sosial Seperti Bajuk Uso dan lain sebagainya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masa'in melaporkan Dari Tanah Sisi Mekah Al-Karmaya